Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bertemu lagi dengan saya, Danang Prawira Nubraha, pada mata kuliah Evident Based Medicine atau pengobatan berbasis bukti. Apa itu Evident Based Medicine dan bagaimana perannya dalam informasi dan bagaimana perannya dalam pelayanan. Nanti kita akan belajar mata kuliah tersebut di mata kuliah ini. Jadi sebelum itu, sebelum kita memulai kuliah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Sebab apa yang kita pelajari hari ini ada manfaatnya, ada barokahnya, dan berdapat kita amalkan bagi kemaslahan masyarakat. Berdoa, dipersilahkan. Selesai. Hari ini saya akan memberikan materi mengenai Evident Based Medicine. Ini ada pertemuan pertama. Pertemuan pertama adalah apa itu Evident Based Medicine, bagaimana pemanfaatannya, mengapa kita memerlukan Evident Based Medicine, itu seperti itu. Ya, sebelum kita mulai kuliah kita pada pagi hari ini, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai materi-materi dan bahan-bahan apa saja yang bisa kita gunakan sebagai acuan. Nanti untuk silabus dan kontraperkuliahnya nanti akan saya berikan kepada PJMK-nya ya. Ini adalah pertemuan pertama. Ya, ini adalah Evident Based Medicine. Evident Based Medicine itu bukunya ada banyak sekali, kalau kalian mau beli silahkan. Bisa cari di marketplace yang hijau, yang merah boleh, yang orange juga ada, silahkan. Ya, ini ada yang pertama adalah buku, judulnya adalah Evident Based Medicine untuk Farmasi. Ini karangannya Prof. Utari. Beliau adalah salah satu guru besar dari UGM. Kemudian ada juga menelusur asas dan kaidah Evident Based Medicine. Ada juga. Kemudian adalah buku kerja Evident Based Medicine. Ini ada bahasa Indonesia dan juga ada bahasa Inggrisnya. Kalau yang bahasa Inggrisnya adalah World Book Evident Based Practice. Yang berikutnya, ini adalah menelahah dan membaca dan menelahah jurnal uji klinis. Jadi, karangannya Sobiyudin Dahlan. Dan, ini menarik juga bahwa pengobatan sekarang itu banyak-banyak menggunakan Evident Based Medicine. Kita bisa membaca dari jurnal-jurnal penelitian-penelitian yang ada. Tetapi bagaimana cara membaca jurnal, kalau membaca kan ya mungkin anak-anak SD aja sudah bisa, tapi memahami apa yang ada di dalam jurnal tersebut itu memerlukan keahlian tersendiri. Dan itu akan kita pelajari, salah satunya akan kita pelajari di mata kuliah ini. Kemudian, berikutnya adalah User's Guide to Medical Literature. Ini ada, karangannya dari JAMA, Kapan beritnya ada Micro Hills. Nanti kalau kalian membutuhkan bisa googling di internet, ada. Kemudian, How to Read a Paper. Bagaimana membaca naskah atau membaca makalah itu juga bisa digunakan sebagai salah satu buku atau literatur yang bisa kita gunakan untuk mata pelajaran, mata-mata kuliah Evident Based Medicine ini. Ya, sebenarnya apa sih Evident Based Medicine? Evident Based Medicine itu adalah kalau di bahasa Indonesia kan adalah pengobatan berbasis bukti atau berdasarkan bukti. Buktinya apa? Buktinya itu bisa berupa naskah-naskah apakah kesaksian seseorang itu bisa merupakan suatu bukti. Jadi, kalau misalkan kalian pernah nonton di TV-TV atau di radio-radio, itu kan ada testimoni ya. Setelah saya menggunakan jamu A, saya sembuh dari penyakit diabetes saya. Setelah mengkonsumsi jamu B, saya kuat untuk angkat berat misalkan seperti itu. Jadi, itu apakah merupakan suatu bukti? Ya, itu bukti, tetapi dalam hirarki Evident Based Medicine itu kesaksian atau testimoni atau pendapat ahli itu merupakan derajatnya itu paling rendah sendiri dibandingkan sama evidence-evidence atau bukti-bukti yang lain. Maka, praktek klinis itu adalah tentang bagaimana kita membuat pilihan-pilihan yang membuat pilihan-pilihan. Misalkan, apakah kloropin itu efektif untuk COVID-19? Jawabannya bisa, ya bisa tidak. Iya kan? Kalau iya, apakah ada buktinya bahwa penggunaan kloropin itu bisa dan efektif untuk pengobatan COVID-19? Iya kan? Berarti kan ada pilihan, kan? Dari pilihan, oh ternyata kalau misalkan jawabannya iya, buktinya mana? Kalau tidak, buktinya mana? Iya kan? Seperti itu. Itulah yang menjadi dasar dari clinical practice atau praktek klinis. Kalau dari rekan-rekan kedokteran itu mungkin sudah banyak belajar mempelajari mengenai penggunaan Evident Based Medicine. Sedangkan kalau di farmasi, mungkin masih agak terlambat ya. Tapi, seperti kata pepatah, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Jadi, kita mungkin bisa mempelajari ilmu yang sudah terlebih dahulu dipelajari oleh rekan-rekan yang ada di kedokteran, seperti itu. Kemudian, pertanyaan berikutnya. Kalau kita kan, kalau namanya praktek klinis itu kan mesti ada pilihan-pilihan ya. Apakah penggunaan dexamethason itu juga efektif? Karena lagi booming, katanya yang akhir-akhir ini adalah yang lagi booming adalah penggunaan dexamethason itu efektif untuk COVID-19. Kalau iya, mana buktinya? Kalau tidak, mana buktinya? Seperti itu. Itu adalah bukti-bukti yang dipublikasikan dengan menggunakan pendekatan penelitian-penelitian dengan metode-metode yang baik. Kemudian, ada lagi pertanyaan. Apakah penggunaan dexamethason itu lebih efektif dari chloroquine? Apakah iya? Kemudian, kalau iya, apakah ada buktinya? Nah, seperti itu. Jadi, ada pertanyaan-pertanyaan. Misalkan lagi, apakah kalau anak panas lebih bagus digunakan, kalau ada anak panas, demam, apakah lebih bagus menggunakan paracetamol atau menggunakan ibuprofen? Dosisnya berapa? Ya kan? Oh, ibuprofen. Ibuprofen dosis berapa? Nah, itu kan berarti ada pilihan-pilihan yang ada kan. Nah, pilihan-pilihan ini harus didukung juga dengan bukti-bukti yang kuat atau evidence-evidence yang kuat. Seperti itu. Sehingga, pada tahun 1990, Mr. David Dave Sackett and colleagues itu mencetuskan suatu istilah evidence-based medicine. Jadi, sebelum-sebelumnya itu, evidence-based medicine itu masih belum ada istilahnya. Jadi, evidence-based medicine kalau bahasa Indonesia adalah pengobatan berbasis bukti. Seperti itu. Nah, kemudian, ini namanya Pak Dave Sackett ya. Jadi, evidence-based medicine is the integration between the best research, evidence with a clinical expertise, and patient value. Jadi, evidence-based medicine itu menggabungkan antara, mengintegrasikan antara penelitian-penelitian yang dilakukan. Penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para peneliti, yang dilakukan oleh para dosen-dosen, para perusahaan-perusahaan yang memiliki bagian atau memiliki departemen R&D, research and development, itu dipadukan dengan clinical expertise. Jadi, kepakaran seseorang, keahlian seseorang. Misalkan, dikombinasikan dengan keahlian seorang farmasi spesialis penyakit jantung, farmasi spesialis diabetes dan kawan-kawan atau dokter spesialis penyakit jantung dan paru, itu dikombinasikan, ditambah dengan patient value. Jadi, hal-hal yang patient value itu kalau boleh dibilang, nilai-nilai yang dipegang oleh pasiennya. Seperti itu, contohnya. Jadi, evidence-based medicine itu menggabungkan ketiga hal tersebut. Misalkan seperti ini. Zaman dahulu, zaman dahulu ya, itu kan penggunaan insulin, itu kan berasal dari, insulin kan bukan berasal dari manusia. Tapi, zaman dahulu penggunaan insulin itu biasanya berasal dari bovin atau sapi, atau berasal dari porcin atau dari babi. Nah, itu kan memang bisa digunakan kan, insulinnya itu karena memang ada evidence yang mendukung bahwa penggunaan insulin zaman dahulu itu memang bisa menggunakan insulin yang berasal dari hewan. Kemudian juga didukung oleh clinical expertise, oleh keahlian ahli-ahlinya. Kemudian, kalau kita menggunakan insulin yang berasal dari binatang, maka bagi orang Islam, penggunaan insulin terutama yang berasal dari babi, itu akan tidak bisa diterima oleh nilai-nilai yang dianut oleh pasien diabetes yang beragama Islam. Seperti itu. Sehingga, dan juga biayanya pun juga akan sangat mahal, dan berapa banyak binatang yang perlu dikorbankan hanya untuk membuat insulin tersebut. Nah, maka akhirnya dibuatlah insulin yang berasal dari, apa namanya, rekayasa bioteknologi. Ya, akhirnya ditemukanlah insulin yang pertama kali. Dan itu akan sangat menghemat biaya juga. Dan juga kan berarti kan menggabungkan evidence-based medicine, berarti kan berasal dari best clinical evidence, kemudian juga clinical expertise, dan juga patient value, atau nilai-nilai yang dipegang teguh oleh pasien. Dan itu diumuskan oleh namanya David Seket atau Dave Seket ini tadi. Ya, berikutnya. Nah, ini. Evidence-based medicine is a tool to increase the quality information, that information that used in the basis for health service decision making. Jadi, evidence-based medicine itu merupakan suatu alat atau suatu sarana yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas informasi yang informasi tersebut pada akhirnya akan digunakan untuk pengambilan keputusan pada pelayanan kesehatan. Seperti itu. Misalkan seperti ini. Contohnya lagi, evidence-based medicine adalah dalam bidang farmakoekonomi. Misalkan, ada obat A dan ada obat B. Obat A harganya Rp10.000. Obat B harganya Rp8.000. Nah, kita ingin melihat, kalau kita cuma mengira-ngira saja, obat A sama obat B, manakah yang dia itu bisa menurunkan tekanan darah lebih baik? Apakah obat A selalu lebih baik? Belum tentu. Apakah obat B lebih jelek? Belum tentu juga. Nah, makanya itu perlu namanya evidence-based medicine. Apakah dari obat A yang harganya Rp10.000, obat B yang harganya Rp8.000 tersebut, maka dilakukanlah suatu penelitian. Dilakukan penelitian, 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 penelitian. Oh, ternyata obat B yang harganya Rp8.000 tersebut, dia bisa menurunkan tekanan darah yang sama dengan obat A yang harganya Rp10.000 tadi. Loh, berarti kan kalau itu dalam informasi yang sudah ada tersebut, dari data yang diolah, data yang ada dan diolah menjadi sebuah informasi, maka dari data tersebut, oh, kita lebih baik menggunakan obat B saja. Harganya murah, tapi dia bisa menurunkan tekanan darah yang sama dengan obat A. Seperti itu. Itulah salah satu, apa namanya, salah satu dari kegunaan evidence-based medicine atau pengobatan yang berbasis bukti. Ada lagi nih, misalkan obat, itu kalau dari segi kajian farmakoekonomi, kalau misalkan dari segi kajian farmakoterapi, misalkan atau kajian yang lain lah, misalkan contohnya adalah, misalkan ada obat A sama obat B. Obat untuk sesak nafas nih, untuk obat yang sesak nafas, obat A sama obat B. Obat A sama obat B, kenakah yang dia bisa memberikan efek yang lebih baik dalam menjaga supaya pasiennya tidak mengalami sesak nafas? Untuk maintenance-nya, apakah obat A sama obat B? Oh, obat A ternyata dia dikembangkan oleh pabrik A. Obat B dikembangkan oleh pabrik B. Dari hasil penelitian yang lain, misalkan, oh ternyata obat A lah yang paling baik dalam maintenance supaya pasien tidak mengalami sesak nafas. Frekuensi sesak nafasnya berkurang, kemudian saturasi oksigennya dia bisa meningkatkan saturasi oksigen, kemudian parameter-parameter yang lain, misalkan, apa namanya, FEV satunya lebih baik dan seterusnya. Itu adalah evidence. Nah, kemudian bisa juga contoh lain yang bisa kita gunakan untuk menjadi informasi yang bisa kita gunakan, manakah yang paling baik, alat diagnosa yang paling baik digunakan untuk yang akhir-akhir ini adalah PCR atau menggunakan tes, rapid test. Mana yang paling bagus? Yang standar goal-nya ya memang harus rapid test. Oh, sorry. Yang standar goal-nya untuk COVID-19 itu adalah menggunakan swab, analisis swab yang akhirnya nanti datanya diolah dengan PCR. Kalau misalkan tiba-tiba ada muncul satu lagi penelitian, misalkan, apa, bukan penelitian ya, ada suatu produk yang mengatakan bahwa kita nggak perlu ngambil dari data deh, kita nggak perlu ngambil dari darah, tapi kita bisa mengambil dari urin, misalkan. Kita mengambil dari urin, apakah bisa digunakan untuk mendeteksi COVID-19, misalkan. Ya, seperti itu. Kalau pun bisa, mana yang paling baik? Apakah menggunakan urin tadi atau menggunakan darah untuk mendeteksi COVID-19 di dalam tubuh manusia? Nah, itulah yang dari hal-hal yang tersebut yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang pada akhirnya bisa digunakan sebagai basis dalam pelayanan kesehatan. Ya, berikutnya. Nah, ini yang berikutnya, yang berikutnya, ini ada istilahnya apa namanya, oh, sebentar. Kenapa sih EBM itu dibutuhkan? Kenapa sih Evident Based Medicine itu dibutuhkan? Nah, kalau kita perlu, apa namanya, melihat lagi ke belakang, beberapa puluh tahun yang lalu, itu ada istilahnya, ada obat yang namanya talidomit. talidomit, itu adalah obat yang zaman dahulu diklaim bisa digunakan, apa namanya, ya, bisa diklaim digunakan untuk mengatasi... Sorry. Zaman dulu itu, klaimnya bisa digunakan klaim ini bisa digunakan untuk mengatasi pemuntah pada ibu hamil. Ya, kelihatan zaman dulu, beberapa puluh tahun yang lalu. Kalau nggak salah, sekitar tahun lima puluh, enam puluhan. Ya, seperti itu. Nah, talidomit, itu dapat menyebabkan, apa, begitu obat itu dipasarkan dan banyak digunakan, maka, seorang peneliti itu meneliti kelahiran anak-anak yang pada tahun 1950 sampai dengan 1960 yang menggunakan talidomit antara tahun segitu. Nah, begitu dilihat, eh, ternyata setelah dicek, penggunaan talid, apa, ibu yang mengkonsumsi talidomit itu, anak-anak yang dilahirkan itu mengalami kecacatan pada ekstrimitasnya. Misalkan, mohon maaf, pasiennya, apa, anak yang dilahirkan itu menjadi tidak memiliki lengan atau tidak memiliki kaki, seperti itu, seperti contoh yang digambar di sini. Ya, nah, itu, itu ternyata begitu hal itu muncul, maka talidomitnya itu ditarik dari peredaran, tidak boleh peredaran lagi dan tidak tidak diindikasikan apa namanya penggunaannya untuk ibu hamil, seperti itu. Nah, ini kalau nanti ingin baca link beritanya, bisa dilihat di sini. Ini ada linknya, sudah saya sertakan di bawah. kemudian, itu adalah salah satu alasan kenapa kok kita memerlukan evidence-based medicine. Dari hasil penelitiannya memang bagus, kalau saya tidak salah ingat bahwa kenapa kok talidomit itu dapat menyebabkan bisa lolos dari izinnya itu, karena memang dia dalam uji coba pada hewan coba, pada hewan coba, itu dia tidak menunjukkan efek teratogenetik. jika tidak-tidak-tidak menimbulkan kecacatan pada anak-anak, pada hewan coba yang di yang apa? yang diberikan talidomit tersebut. Nah, tetapi setelah dia digunakan pada pada manusia, ternyata dia dapat menimbulkan kecacatan pada anak-anak yang ibunya mengkonsumsi talidomit selama masa kehamilan. Dan ternyata setelah di cek-cek-cek-cek, seingat saya, itu disebabkan karena memang dia tidak menggunakan salah satunya dia tidak menggunakan mamalia dalam uji preklinisnya. Tidak menggunakan spesies mamalia pada uji preklinis sebelum obat tersebut di launching. Seperti itu. Kemudian, yang kedua, kenapa kita memerlukan evidence-based medicine adalah sulfanilamid elixir. Nah, zaman dahulu ada yang namanya sulfanilamid. Sulfanilamid elixir ternyata begitu diedarkan di masyarakat, ternyata sulfanilamid itu mengandung suatu zat yang dia dapat menimbulkan masalah. Masalahnya, saya agak lupa masalahnya apa. Silahkan nanti di cek di link yang ada di di link yang sudah saya tampilkan di slide powerpoint ini itu ternyata begitu diteliti apa namanya elixirnya itulah yang dari salah satu eksipian atau bahan-tambahan yang digunakan pada elixir tersebut yang dapat menyebabkan kejadian yang menimbulkan masalah seperti itu. Setelah diteliti teliti dengan bukti-bukti ilmiah yang ada kemudian disimpulkan eh ternyata memang eksipian dari apa namanya sulfanilamid elixir tersebutlah yang menjadi salah satu masalah pada apa namanya pada penggunaannya seperti itu. Jadi ada banyak sekali manfaat dari evidence-based medicine kenapa kalau kita sebagai farmasi juga perlu mempertimbangkan evidence yang ada atau bukti-bukti ilmiah atau penelitian-penelitian yang ada kenapa kok kita memerlukan yang namanya evidence-based medicine tersebut. Nah selain itu kenapa kok kita memerlukan evidence-based medicine karena di dalam praktek klinis dalam praktek klinis atau dalam praktek keseharian sebagai sebuah sebuah separmasi itu terdapat yang namanya jurang pemisah atau terdapat jurang atau terdapat apa ya istilahnya jarak antara penelitian yang ada dengan praktek klinis jadi kalau praktek klinis kan kita harapkan yang sebaik-baiknya ya seoptimal mungkin sebaik mungkin tetapi apakah praktek klinis tersebut bisa diaplikasikan ya seperti itu jadi kalau praktek apa penelitian kan yang kita harapkan adalah yang seideal mungkin ya apakah yang ideal tersebut bisa kita aplikasikan di praktek klinis kita di praktek klinis kita nah beberapa penelitian itu valid dan beberapa penelitian itu valid dan beberapa penelitian ini lagi itu tidak valid dan tidak bisa diaplikasikan seperti contohnya yang bisa diaplikasikan adalah penggunaan misalkan kalau di farmasi klinis saja ya misalkan apakah kita bisa mengukur ini merupakan suatu efek samping obat atau tidak ada yang penelitian yang dilakukan oleh namanya Pak Naranjo dan dia membuat suatu 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 skala suatu skala suatu skala yang dapat digunakan untuk mengukur ya ini memang suatu efek samping obat ya ini bukan itu namanya adalah skala Naranjo dan itu bisa digunakan tapi ada juga penelitian-penelitian yang mohon maaf itu penelitian kalau boleh dibilang itu adalah ilmu-ilmu langit ilmu-ilmu yang tidak membumi dan tidak bisa diaplikasikan seperti itu dan itu ada banyak sekali ya kan bagaimana makanya akhirnya kenapa kok sekarang penelitian itu diharapkan bisa bisa diaplikasikan seperti itu dan dengan adanya EBM atau evidence-based medicine itu diharapkan itu dapat mengurangi celah yang ada tersebut sehingga dengan adanya penelitian dan adanya praktek klinis itu bisa seiring sejalan tidak satu morong alors itu morong idul gak akan ketemu seperti itu itulah kenapa kita memerlukan namanya EBM tahun 1972 suatu seorang epidemiologis dari Inggris namanya adalah Archie Cochrane dia menggarisbawahi pilihan-pilihan yang terkait dengan terapi itu masih tidak berdasarkan pada sistematik clinical research atau penelitian klinis yang sistematis jadi masih banyak pilihan apa namanya pilihan yang dihasilkan itu dipengaruhi oleh banyak faktor misalkan karena pengaruh dari si ahlinya tersebut atau adanya kickback atau adanya dukungan-dukungan dari industri-industri farmasi atau banyak-banyak banyak hal yang dapat mempengaruhi pemilihan pemilihan terapi atau decision atau keputusan yang dihasilkan yang terkait dengan terapi itu masih tidak berdasarkan clinical research yang sistematis nah ada lagi juga dipengaruhi dipengaruhi oleh misalkan dia tidak 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 update dengan ilmu pengetahuan yang ada seperti itu itu bisa juga berpengaruh terhadap clinical research clinical clinical decision seperti itu atau bisa saja pilihan-pilihan decision atau keputusan yang dipilih itu merupakan hasil merupakan suatu trial and error jadi hasil uji coba misalkan obat A secara teori ini bisa nih digunakan untuk kasus X obat B untuk kasus Y seperti itu tapi seiring berjalannya waktu sekarang sudah apa namanya decision yang terkait dengan atau keputusan yang terkait dengan klinis itu sudah banyak yang menggunakan apa namanya clinical research sebagai acuan atau sebagai dasar seperti itu nah akhirnya Pak Kokren itu melakukan kolaborasi secara internasional untuk melakukan systematic review terhadap clean apa terhadap riset-riset atau penelitian-penelitian yang terkait dan itu dilakukan perspesialisasi atau perspesialis nah kemudian tahun 1980-an koleganya namanya apa temannya namanya Pak Salmers dan teman-teman itu membuat suatu apa ya mengkompilasi lah mengkompilasi suatu metode yang itu berdasarkan hasil penelitian-penelitian dan itu biasanya digunakan yang Pak Kalmer dan teman-teman itu menggunakannya pada 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 pasien-pasien yang kehamilan dan juga persalinan seperti itu nah metode tersebut itu mereview dari hasil-hasil penelitian-penelitian yang ada yang menggunakan metode RCT atau randomized control trial kalau kalian sudah 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 pernah tahu yang namanya RCT itu adalah suatu penelitian yang paling bagus derajatnya jadi tingkatannya itu paling bagus paling sahih yang bisa digunakan sebagai acuan ya mungkin kalau ada yang pernah belajar belajar apa namanya agama Islam itu kan kalau ilmu hadis itu kan ada yang namanya hadis soheh ya itu sudah tidak terbantahkan lagi istilahnya kalau di metode penelitian apa di metode penelitian yang metode apa yang hasilnya yang tidak terbantahkan lagi adalah metode penelitian yang menggunakan metode RCT nah kemudian kalau ada RCT RCT kan tunggal RCT kan cuma satu penelitian saja maka kalau ada RCT lain dengan satu tema dengan tema yang sama ditambah RCT lain RCT lain RCT lain misalkan ada 10 RCT digabungkan maka dan di review secara sistematik itu namanya sistematik RCT dan itu sudah paling bagus hasilnya jadi kalau kalian nanti berdebat berdebat dengan atau berdiskusi dengan sejawat kesehatan yang lain misalkan dengan perawat atau dengan dokter kalau kalian menggunakan evidence yang berupa sistematik RCT sudah itu sudah tidak terbantahkan lagi sudah tidak 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 bisa di debat lagi kalau memang hasilnya ternyata kalau memang misalkan misalkan untuk suatu suatu kondisi tertentu pengobatannya pilih A atau pilih B kalau hasilnya sistematik RCT adalah menunjukkan A nah sudah dan kita punya buktinya maka terapi A itu sudah tidak terbantahkan lagi ya seperti itu akhirnya Pak Kalmer dan kolega itu dengan melakukan sistematik review itu itu ternyata bisa this method shown the gap between clinical practice and existing research and begin to convince dokter the benefit of EBM that abridged this gap jadi berdasarkan kalau Pak Kalmer dan kolega itu berhasil menunjukkan bahwa ternyata dengan menggunakan prinsip EBM ternyata masih banyak sekali apa namanya gap gapnya itu masih besar atau celahnya itu masih besar antara clinical research atau riset yang dilakukan secara apa yang dilakukan dengan praktek di lapangan itu masih sangat lebar sekali dan akhirnya dengan adanya dengan dibuktikan oleh Pak Kalmer dan kawan-kawan itu itu bisa meyakinkan sejawat mereka dokter itu dengan apa menyakinkan bahwa EBM ini ternyata ada manfaatnya bukan sekedar mereview saja tapi ternyata ada manfaatnya dan manfaatnya itu bisa diaplikasikan seperti itu jadi kalau kita punya ilmu ya sebaiknya ilmu-ilmu walaupun tampaknya adalah ilmu langit tapi kalau bisa harus dibumikan jangan kita menjadi sarjana tetapi kita tidak bisa membumikan ilmu yang kita punya karena memang ada yang kenapa kita sekolah tinggi tapi kita tidak bisa mengaplikasikan ilmu yang kita punya untuk diaplikasikan untuk dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat yang lebih lanjut nah akhirnya seiring berjalannya waktu berdasarkan dedikasi dari Pak Kokren dan kawan-kawannya maka namanya Pak Kokren itu digunakan sebagai salah satu lembaga yang dia itu rutin mereview secara sistematik evidence-evidence yang ada di dunia ini yang ada di seluruh dunia itu dilakukan apa namanya direview kemudian juga direview kemudian juga diambil kesimpulan apakah penelitian-penelitian yang ada nah kalian bisa melihat hasil review secara internasional tersebut dari beberapa penelitian-penelitian yang ada yang direview menjadi satu dan itu dibagi menjadi perspesialisasi itu kalian bisa membaca di websitenya adalah kokren.org atau kokrenliberi.com itu sama saja kalian bisa membacanya nanti disana kalau kalian memang tertarik untuk mengetahui evidence-evidence apa yang ada di kokren yang dia sudah dilakukan apa namanya sudah direview secara secara sistematik itu bisa menjadi bahan kita salah satu bahan kita yang bisa kita gunakan untuk pelayanan klinis seperti itu nah ini oke berikutnya nah disini seorang praktisi ya praktisi praktisi itu perlu dihubungkan dengan yang namanya update informasi atau update research yang ada di dunia ini nah tetapi semakin banyak literatur yang ada di dunia yang ada di dunia itu ujung-ujungnya hanya berakhir pada keranjang sampah karena memang dia tidak bisa diaplikasikan atau tidak tidak bisa dimanfaatkan seperti itu nah pada terdapat sekitar 200 apa 20 ribu trial atau 20 ribu uji coba yang dilakukan di seluruh dunia yang dipublikasikan setiap tahunnya dengan lebih dari 400 ribu totalnya nah pada tahun 2005 zaman saya masuk kuliah itu terdapat sekitar 55 new trial yang dipublikasikan setiap hari bayangkan kalau kita suruh membaca 55 trial 55 jurnal 55 naskah per hari denger gak woy makanya si Cochrane apa lembaga yang namanya Cochrane itu dia dia mereview secara secara internasional dan berkolaborasi secara internasional untuk mereview dan meringkas merangkum evidence-evidence yang ada atau literatur-literatur ilmiah yang ada untuk bisa digunakan seperti itu nah untuk stay up to date para praktisi itu memerlukan apa have to read more than one study report every half hour apa every half hour day and night jadi coba kalian suruh membaca apa suruh baca jurnal deh kalian ya kita aja suruh baca jurnal satu jurnal mungkin kalau suruh membaca kalau membaca saja ya kalau suruh membaca itu mungkin setengah jam cukup lah setengah jam kalau cuma untuk membaca membaca saja tetapi kalau untuk memahami maksudnya mungkin lebih lebih dari setengah jam bisa bayangkan kalau kita suruh membaca 55 trial apa gak pusing itu kepalanya ya pusing jelas nah ini ada di samping ini ada grafik amount of medical research itu biomedical itu 5 ribu per hari publikasi yang terkait dengan biomedical itu kemudian kalau di medline itu ada 1800 per hari dan seterusnya nah yang di bawah itu adalah number of control trial per year jumlah RCT yang dipublikasikan per tahun kalau tahun 2010 eh 2000 tahun 2000 itu sekitar 2300an trial per tahun kemudian kalau kita suruh satu trial itu satu jurnal atau satu artikel bayangkan satu tahun baca 2500 kemeng ya kan seperti itu nah itulah yang perlu kenapa ada yang namanya kokrin seperti itu tapi kita bisa melakukan sendiri kak tidak pak bisa kita bisa melakukan sistem membaca jurnal secara mandiri secara sendiri itu juga bisa misalkan kalau ada masalah baru kita cari literatur yang mendukung atau literatur yang menyanggah itu baru bisa kita juga bisa melakukan hal tersebut tapi ya bayangkan baca satu satu jurnal aja bisa setengah jam lebih tapi kalau kita apa namanya melihat di kokrin itu kan dah enak ya belum juga nanti kalau ada biasnya oh ternyata A begini B begini kemudian biasnya seperti apa itu kan juga juga perlu keahlian tersendiri dalam kita apa namanya dalam kita mereview jurnal yang ada seperti itu apakah jurnal ini bisa digunakan atau tidak itu juga membelikan memerlukan keahlian tersendiri ya berikutnya nah ini evidence sudah semakin banyak evidence yang muncul kalau yang disini yang di kiri ini adalah fisioterapi evidence database database dari fisioterapi kalau dilihat dari sini yang garisnya hijau itu adalah clinical practice guideline itu naik systematic review naik RCT lebih gila-gilaan lagi ya yang kanan disini adalah number of RCT published in nephrology and 12 other specialized in internal medicine yang kanan itu adalah RCT yang dipublikasikan pada bidang nephrology dan 12 spesialisasi yang lainnya bayang nor 12 spesialis 12 spesialis dan juga sekitar 2000 apa namanya dari tahun 1966 sampai dengan 2001 jurnal jurnal RCT nya dipublikasikan meningkat terus kalau kita mengikuti pusing lagi kita tapi mau gak mau kita harus mengikuti jangan sampai kita ketinggalan bahkan kemarin itu pernah ada menyatakan bahwa pendidikan di Indonesia itu tertinggal 30 tahun tahun yang lalu seperti itu kalau saya menyampaikan apa namanya kalau tidak mengikutinya maka kita akan tertinggal apalagi di bidang kesehatan bidang kesehatan hari ini sama besok aja sudah berbeda misalkan kalau kemarin itu dikatakan bahwa salah satu obat untuk COVID-19 adalah penggunaan chloroquine belum sampai dua bulan sudah diganti lagi chloroquine katanya tidak bisa digunakan untuk pengobatan COVID-19 karena begini begitulah alasannya ya nanti kalau tiga bulan lagi mungkin bisa saja berubah lagi karena dunia kesehatan itu dinamis karena adanya evidence-evidence ini juga ditemukan juga harus diteliti itu juga semakin berkembang dan juga katanya ada juga COVID-19 itu kan menyebar melalui droplet dan kemarin saya membaca membaca sekilas itu katanya ada kemungkinan bahwa COVID-19 itu menular melalui airborne kalau airborne kan lebih berat lagi jadi mau gak mau kalau misalkan memang benar adanya airborne maka langkah-langkah atau protokol-protokol kesehatan yang kemarin dilakukan misalkan semprot desinfektan jaga jarak itu mungkin bisa jadi obsolet ya jadi makanya ya kita juga perlu up to date perlu 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 mengetahui perkembangan-perkembangan yang ada terkait dengan pengobatan itu seperti apa dari mana kita mengikutinya ya bukan dari katanya-katanya atau bukan dari menurut si A menurut si B menurut si C tapi berdasarkan penelitian ilmiah atau penelitian atau research yang dilakukan bukan katanya-katanya saja seperti itu kemudian nah ini ini adalah artikel yang kalau kalian masuk ke Google Scholar ya di Google Scholar kalian masuk kemudian kalian menulis kata hypertension tahun 2020 saja terdapat 34.100 hasil yang menyebutkan kata hypertension kalau kalian suruh membaca hypertension itu membaca 34.100 itu memerlukan waktu berapa lama tetapi kan kita bisa melihat apakah ada enggak penelitian-penelitian terbaru ada enggak penelitian-penelitian yang yang baru mengenai hypertension itu kan bisa kita short dari waktu publikasinya tersebut ya kemudian oke kemudian kalau saya memasukkan corona corona virus covid-19 sejak tahun 2020 saja ini masih 2020 belum berakhir ya 2020 masih belum berakhir saya rekaman ini bulan Juli itu terdapat 24.200 hasil research hasil penelitian yang menuliskan kata coronavirus atau covid-19 di dalam artikelnya iya kan jadi perkembangan ilmu pengetahuan itu menjadi sangat dinamis tapi banyak sekali evidence-evidence yang bisa menjadi dasar atau bisa menjadi apa nanya bisa menjadi dasar terhadap pilihan-pilihan klinis yang bisa kita ambil seperti itu jadi kita juga harus memilih kalau dalam sebelum memutuskan kita harus memilih dan menimbang-nimbang terlebih dahulu apakah hasil research atau penelitian ini bisa digunakan atau tidak seperti itu kalau bisa apakah lebih besar manfaatnya dibandingkan dengan resikonya itu kan perlu menjadi pertimbangan perlu menjadi pertimbangan perlu menjadi dasar kita dalam menerapkan evidence-based medicine itu jadi tidak serta-merta semua penelitian itu bagus dan bisa diterapkan ya tidak juga tetapi kalau kita tidak update ya kita bisa ketinggalan terhadap ilmu pengetahuan yang yang ada terus terang saya belajar evidence-based medicine itu baru tahu evidence-based medicine itu sekitar saya sudah kuliah profesi apoteker dan didalami lagi itu saat saya kuliah S2 berarti kan kalau saya menjelaskannya sekarang itu bisa saja ilmu yang saya sampaikan itu ilmu zaman saya kuliah apoteker ilmu sekian tahun yang lalu sekian puluh tahun yang lalu kalau saya tidak update ya saya bisa menyampaikan hal-hal yang obsolete atau hal-hal yang sudah tidak bisa digunakan kembali oke kita kembali lagi ke sini oke kalau kita memasukkan kata kunci diabetes kapan saja waktunya ya mungkin yang paling tua tahun berapalah kita 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 tampilkan di google schooler itu ada sekitar 3.230.000 artikel bayangkan 3.200.000 artikel itu kalau ditumpuk artikelnya setinggi apa bacanya belengar enggak tapi mau enggak kita harus 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 mengikuti jangan sampai kita memberikan terapi jangan sampai kita memberikan informasi kepada pasien dan juga apa namanya memberikan informasi kepada pasien dan juga dalam praktek klinisnya kita menggunakan ilmu tahun 1960 yang itu sudah obsolete sudah tidak bisa digunakan tapi mau enggak kita harus mengetahuinya sebagai ilmu pengetahuan yang terbaru yang terbaru yang harus kita cari kita pelajari seperti itu kemudian kalau nah ini kemungkinan pemilihan jurnal dan aktivitas yang termasuk dalam kuliah pembelajaran atau conference itu reading jurnal throwways textbook clinical practical dan kawan-kawannya nah how the doctor try to become informed overload jadi bagaimana sih cara para dokter-dokter tersebut tidak mengatasi informasi yang berlebihan tersebut yang caranya yang pertama adalah dengan mengikuti kuliah tapi yang mengikuti mengikuti kuliah kemudian memilihan aktivitas yang memilih aktivitas-aktivitas yang terkait dengan itu misalkan mengikuti konferensi membaca jurnal atau textbook yang terbaru ya if they got information from Sunwell S you need to know where they got it you can check now how good the textbook always kalau kalian hanya membaca dari buku-buku saja ini bukan kata saya tapi kata kata literatur yang saya gunakan ini textbook-textbook itu umumnya terlambat antara 5 sampai dengan 10 tahun yang lalu jadi kalau textbook sekarang yang muncul sekarang bisa jadi ilmunya yang ada itu di textbook itu adalah ilmu 5 sampai dengan 10 tahun yang lalu kalau kalian mau mengikuti ilmu yang terbaru ya bacalah paper bacalah naskah atau naskah jurnal yang terbaru tetapi apa biasanya kalau kalian membaca jurnal atau penelitian yang terbaru itu biasanya menggunakan bahasa Inggris dan itu biasanya kalau sudah bahasa Inggris mesti sudah males kemudian juga baru bacanya sudah males kalau textbooknya bahasa Inggris belum lagi memahami maksud-maksud yang ada di dalam istilah-istilah yang ada di dalamnya bahkan untuk guideline guideline terapi yang terbaru itu beberapa beberapa apa ya istilahnya beberapa lembaga itu biasanya mengeluarkannya bahkan sampai per tahun seperti misalkan guideline guideline nya untuk diabetes itu biasanya dari ada itu biasanya per tahun kalau tidak per 2 tahun kemudian guideline dari gagal ginjal itu dari kadigo atau kadoki itu juga selalu update karena memang harus mengikuti riset-riset yang terbaru atau GNC kalau GNC yang terakhir itu GNC 8 kalau zaman saya kuliah tahun 2005 akhir apa 2005 sampai 2010 itu masih menggunakan GNC 7 seperti itu iya kan oke selanjutnya nah how do how do doctor try to become information overload jadi kalau physician itu kalau dokter itu biasanya beberapa several study physician only use 2 or 3 hours a week to read a medical journal most diligent reading is the residence the most lazy read apa read senior and professor jadi bagaimana kalau misalkan orang apa kalau dokter-dokter ini hasil ini dari buku Sostro Asmoro tahun 2014 itu menyebutkan bahwa beberapa beberapa dokter itu membaca 2 sampai dengan 3 jam seminggu hanya untuk membaca medical journal jurnal-jurnal yang baru kemudian yang paling 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 sering membaca itu adalah dokter-dokter residen yang koas atau dokter-dokter PPDS itu masih termasuk sering membaca jurnal tetapi yang paling males baca jurnal itu adalah dokter-dokter senior yang sudah sepuh dan juga profesor-profesor yang yang apa sudah senior itu yang tidak banyak membaca penelitian-penelitian jurnal-jurnal yang terbaru ini menurut Sostro ini ada di bukunya Sostro Asmoro tahun 2014 kemudian farmasi gimana berapa jurnal yang sudah kalian baca sampai dengan semester ini sampai dengan kuliah ini berapa banyak jurnal yang sudah dibaca kemudian dalam satu bulan baca berapa jurnal jurnalnya gimana kualitasnya seperti itu kalau saya terus terang saya mungkin masih membaca masih suka mencari-cari tapi ya tidak banyak mungkin saya hanya membutuhkan waktu sekitar ya itu mungkin cuma membaca dua atau tiga jurnal itu dalam dalam waktu satu minggu tapi ya tidak 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 banyak tapi itu kalau memang saya rasa perlu jadi tidak rutin saya saya pribadi membaca jurnal-jurnal penelitian itu tidak rutin seperti itu ya kalau farmasi mungkin juga sudah satu waktunya sudah 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 sumpek sudah penuh jadi tidak ada waktu untuk update informasi sehingga untuk update informasinya salah satunya ya mereka hanya bisa mengandalkan internet dan itu pun kalau kita memilih apa namanya menggunakan sumber informasi yang tidak tepat ya juga bisa salah juga dalam 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 informasinya yang paling gampang adalah ikut seminar tapi kalau ikut seminar ya mesti ada biaya yang di dikorbankan untuk mengikuti seminar tersebut seperti itu nah ini slippery slope jadi seiring dengan berjalannya waktu pengetahuan seseorang itu bisa saja mengalami penurunan nah ini kalau ini adalah hour of reading per week kalau gak baca iya kan ilmu pengetahuan apa kalau ini adalah slippery the slippery slope jadi semakin setelah lama dia makin apa lulus dari sekolahnya maka hours reading a week itu akan semakin menurun bukannya semakin naik semakin kayakkan informasi setelah lulus paling banyak adalah semakin turun kemauan dan kemampuan untuk membaca itu akan semakin turun seperti itu ya jadi jangan heran kalau orang orang atau apa namanya ya orang-orang secara umum itu setelah lulus ilmunya kadang ilmu 10-20 tahun yang lalu bukan ilmu yang paling update ya contohnya contohnya ini saya punya pengalaman menarik mengenai anak-anak waktu saya jaga di apotek itu ada bapak-bapak datang sama istrinya nyari alkohol nyari alkohol alkohol 70% untuk apa saya tanya kan untuk apa pak untuk anaknya katanya mengalami demam dan sampai kejang ya kan saya langsung untuk apa pak ini pak untuk untuk diguyurkan di seluruh badannya anak-anaknya itu jadi dan dia katanya dapat apa disuruh itu oleh salah satu apa ya saya gak enak ngomongnya disini oleh salah satu orang yang lulusan bidang kesehatan lah salah satu bidang kesehatan yang sudah berpraktek di apa di tempatnya dia katanya anak demam disuruh merujuk alkohol 70% nah akhirnya saya tanyakan ke salah satu dosen yang masih salah satu dosen yang berhubungan dengan si tenaga yang lulusan bidang kesehatan ini saya tanyakan begitu saya konfirmasi saya terperanjak saya ngumun loh jawabannya dari si dosen tersebut adalah itu sebenarnya ilmu zaman company pak ilmu zaman zaman penjajahan itu ilmu tahun zaman dahulu kalau zaman dahulu orang demam memang digerujuk alkohol tujuannya supaya dingin tapi sebenarnya itu tidak tepat juga apalagi pasiennya anak-anak ya kan kalau misalkan digerujuk sama alkohol memang efeknya dingin tetapi nanti apa yang terjadi sistem regulasi panas yang ada di dalam tubuh itu meresponnya wah tubuh terlalu dingin tambah lagi panasnya yang akhirnya adalah anaknya jadi semakin panas bukan redah demamnya malah semakin panas belum lagi kalau uap alkohol ya sampai terhirup nah itu kan ini yang yang perlu menjadi perhatian kita jadi jangan sampai ilmu yang kita guna yang kita 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 sampaikan kepada masyarakat itu adalah ilmu-ilmu yang obsolet atau ilmu-ilmu yang yang tidak tepat dengan apa namanya dengan dengan berjalannya waktu seperti itu ya kita lanjutkan ke sini nah ini ada lagi ini quality of relevant data itu yang kita harapkan adalah relevansinya memang paling tinggi validitasnya paling tinggi tetapi kalau kita mau mencari apa namanya penelitian-penelitian yang memiliki relevansi paling tinggi sama validitasnya paling tinggi itu sangat sulit sekali dan bahkan kita mencari itu belum tentu ketemu karena itu seperti anggaplah sebagai seperti mutihara yang susah sekali menemukannya seperti itu jangan sampai kalau informasi apa kalau data yang ada banyak di internet tapi apa data-data yang ada kita bisa kita gunakan semuanya yang ada di internet tersebut kan ya enggak juga berikutnya many questions arise a day jadi misalkan ini ada apa namanya nah ini ini ada ada suatu penelitian yang dia pengen apa namanya pengen melihat seberapa banyak sih orang-orang membaca membaca itu the paper have been published in this one the one intern in hospital setting and the one is GP GP itu general practitioner jadi dokter yang sudah praktek kalau yang intern itu apa intern intern itu adalah dokter-dokter magang jadi memang belum kalau kata teman saya yang dokter dokter itu dokter-dokter presiden atau dokter-dokter koas itu dokter setengah mateng kalau kata teman-teman itu ya dibilang dokter juga belum tapi kalau sudah sudah bukan seperti itu jadi ini ada satu satu penelitian yang menyatakan bahwa 64 presiden di dua rumah sakit di interview dengan apa after 401 konsultasi kemudian mereka ditanyai dengan berapa berapa pertanyaan yang yang mereka temui yang ditanyakan oleh orang-orang di sekitar lingkungan tempat dia kerja nah pada at interview two weeks later they have called up answer only 80 questions jadi dari 280 pertanyaan yang diajukan ke siapa ke dokter koasnya tersebut mereka hanya menjawab 80 persennya jawaban apa sorry bukan 80 persen tapi hanya 80 pertanyaan tersebut pertanyaan yang lain itu kemana akhirnya karena gak ada waktu yang cukup untuk mencari jawabannya ya menguap begitu saja atau mereka lupa terhadap pertanyaannya tersebut nah kemudian dimana mereka mencari jawaban-jawaban dari pertanyaan tersebut yang paling banyak jawabannya adalah textbook kemudian dari artikel yang 17 persennya berasal dari konsultan jadi dia menanyakan ke dosennya yang lebih senior atau ke orang-orang yang lebih senior seperti itu jadi kalau misalkan how many questions dokter can answer each day ya inilah ini potret atau hasil penelitiannya itu bahwa hanya 29 persen yang terjawab sisanya nguap begitu saja bagaimana dengan farmasi bagaimana dengan farmasi sampai saat ini saya belum menemukan datanya berapa pertanyaan yang diajukan terkait dengan farmasi itu setiap harinya berapa banyak itu masih belum belum ketemu saya datanya tapi yang jelas kemungkinan hasilnya lebih lebih kecil daripada yang sudah dipublikasikan ini kemungkinan ini masih kemungkinan loh ya tapi belum karena memang belum ada evidence-nya saya masih bilang kemungkinan ya berikutnya nah ini the study of 100 general fractioners on that it's wrote down about 10 questions per day eh question over 12 per day per day nanti ini baca sendiri deh nah kemudian oke dari 100 100 100 general prakses tisioner jadi kalau ada 100 dokter disini disebutkan bahwa kalau memang jawabannya bisa diakses dengan singkat maka mereka akan mencoba mencarinya tetapi kalau jawabannya lebih lebih memburukkan waktu yang lebih lama itu kadang dilupakan saja nanti saja kalau sudah ketemu baru dijawab pertanyaannya seperti itu only two questions in the whole study were followed using proper electronic search jadi hanya dua pertanyaan dari seluruh study ini dua dari seribu dari seribu pertanyaan yang dilanjutkan dengan searching atau dengan mencari jawaban yang sesuai dengan menggunakan elektronik apa dengan menggunakan metode elektronik baik itu menggunakan internet dan kawan-kawannya kalau sekarang mencari evidence atau mencari bukti-bukti ilmiah itu enak karena apa ada yang namanya google ada namanya pubmed ada namanya medline ada namanya microsoft akademik dan kawan-kawannya itu bisa digunakan untuk kita membantu mencari evidence-evidence atau bukti-bukti ilmiah seperti itu selain itu banyak kita bisa mencari bukti-bukti ilmiah ataupun data-data yang terkait dengan evidence-based medicine seperti itu sekarang sudah enak dunia dalam genggaman seolah-olah kita bisa mencari pertanyaan-pertanyaan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan hanya dengan modal hp saja kita tinggal search hp dan kuota lebih tepatnya hp dan kuota kita tinggal masuk ke browser kita kita ketikan kata kunci nanti akan ketemu jawaban-jawabannya nah dari sekian banyak hasil yang ditampilkan dari browser itu itulah yang kita masih juga memerlukan skill yang bisa kita gunakan untuk memilih dan memilah mana data apa mana informasi yang bisa kita gunakan mana informasi yang tidak bisa kita gunakan karena sekarang ini dengan era-era sekarang ini tidak menukkut tidak sedikit juga informasi yang berupa wax seperti itu oke ya nah informasi gathering pendapatan informasi ada juga dengan metode push atau juga metode pull kalau push push itu misalkan oh sorry in an ad hoc way is waste fast amount information that course of days arrive in our inbox jadi kalau misalkan kita ditanyain misalkan apakah madu itu bisa bisa digunakan untuk pengobatan batuk misalkan ya dari taukah misalkan apa sih efek dari penggunaan minyak jintan hitam nah itu kan itu dengan metode push jadi kita di push atau dipaksa untuk mencari jawaban-jawaban yang ada ada lagi pull kalau pull kita yang narik oh hari ini aku pengen coba nyari informasi mengenai apa namanya penggunaan madu ah bisa digunakan untuk apa aja atau hari ini aku pengen mencari informasi mengenai jintan hitam penggunaannya bisa sebagai apa saja nah itu adalah metode-metode yang bisa kita gunakan tapi ya kalau pull itu jarang sekali yang orang-orang dengan menggunakan metode pull biasanya dari push dipaksa dulu untuk mencari artikel-artikel atau berita-berita yang ada yang akhirnya dia bisa mencari informasi berdasarkan informasi yang ada tersebut EPP push new relevance bisa dibaca sendiri disini clinical evidence sama clinical evidence bisa dibaca sendiri disini atau nyari di clinicalevidence.com bisa juga keuntungan dari EPM yang pertama adalah improve reading habits memperbaiki apa namanya meningkatkan atau meningkatkan atau memperbaiki kebiasaan membaca di Indonesia orang itu tidak memiliki kebiasaan membaca bukan merupakan sehingga mereka itu bisa membaca tapi tidak bisa memahami istilahnya kalau tidak salah itu buta huruf fungsional dan itu lumayan tinggi angkanya mereka cuma membaca tapi tidak memahami maknanya apa ya makannya itu sekarang banyak huak-huak yang beredar di kita-kita karena memang mereka tidak terbiasa untuk membaca tidak terbiasa untuk mencari informasi mana yang benar mana yang salah mana yang tidak tepat seperti itu kemudian meningkatkan kemampuan metodologi skill karena evidence-based medicine itu yang dituntut adalah salah satunya adalah kemampuan dalam memahami metodologi penelitian itu juga semakin banyak kita membaca artikel-artikel ini ya kita juga akan meningkatkan kemampuan kita dalam skill metodologi penelitian contohnya saya dulu pernah dimarahin sama pemimbing saya waktu jaman-jaman kuliah potaker karena apa karena disuruh mencari mencari suatu masalah dengan menggunakan EBM saya ketemunya penelitian yang bukan menggunakan subjek manusia tapi masih uji preklinis seperti itu sampai disitu saya masih dimarahin sekali sama pemimbing saya karena memang tidak tepat juga untuk digunakan pada setting pelayanan kefarmasian di rumah sakit seperti itu yang berikutnya guaranteeing up to date and rational medical practice jadi dengan kita bisa menguasai EBM ini kita bisa menguasai EBM itu itu kita bisa memastikan bahwa ilmu-ilmu yang kita dapat itu selalu up to date dan juga rasional kalau ngomong-ngomong soal rasional kemarin baru baca yang beredar di internet itu adalah kalung corona katanya yang bisa mengabat apa namanya covid-19 itu kalau di logika ya mungkin masih masuk tapi kadang tidak rasional juga seperti itu yang berikutnya adalah menurunkan intuisi dan clinical judgment jadi clinical judgment and intuisi itu kadang memang masih diperlukan tetapi dengan adanya EBM itu semacam apa ya semacam direm tapi lebih diarahkan dengan adanya EBM jadi tidak berdasarkan intuisi cap-cip-cip kembang-kuncuk mana pilihan yang paling bagus itu bukan cap-cip-cip lagi jadi dengan adanya EBM itu bisa membantu intuisi kita seperti itu according to clinical and medical legal aspek jadi kita bisa memahami aspek klinis dan medico legalnya kemudian dengan adanya EBM itu bisa menjadi dasar dari pengambilan keputusan terutama dalam pengobatan dalam sektor-sektor pengobatan ya misalkan dengan adanya EBM oh kita bisa menjadi bisa mengambil keputusan berdasarkan data yang basis data atau dasar dari penelitian-penelitian yang ada jadi gak gak syukur wes pokoknya apalagi terkait dengan kebijakan apalagi kebijakan publik dalam hal ini misalkan kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu sebaiknya memang harus mengacu pada EBM tidak serta-merta berdasarkan hanya berdasarkan apa keputusan-keputusan yang tidak berkaitan dengan apa namanya kesehatan terutama terutama ini adalah untuk hal-hal yang berkaitan dengan health sector atau sektor-sektor kesehatan seperti itu berikutnya limitation limitation of EBM limited applicability and of evidence to individual patient jadi evidence-based medicine itu tidak bisa digunakan pada pasien-pasien yang individual bukan tidak bisa tapi limited applicability sangat terbatas penggunanya pada pasien-pasien yang bersifat individual kemudian lack of consistent and coherent evidence potential to limit creativity and innovation yang tadi terkaitan dengan intuisi dan clinical judgment need to time for clinician kemudian limited availability of EBM resource need to learn new concept confusing terminology and wrong assumption itu adalah limitasi atau batasan-batasan dari EBM berikutnya nah ini contoh penggunaan aplikasi atau aplikasi dari 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 EBM yang pertama pasien usia 58 tahun datang ke dokternya dengan about another matter side as a side can do you anything about the coke nah ini pasiennya mengalami keluhan batuk kemudian dia mengalami apa yang bisa anda lakukan untuk obat apa meredakan batuk saya ini dia mengalami batuk persisten selama 20 tahun dengan berbagai macam pengobatan yang sudah dijalani ini masih gak sembuh-sembuh juga ya kan akhirnya si klinisi tersebut search di pubmed pubmed itu semacam database yang ada di internet yang dia berdasarkan penelitian-penelitian klinis ya dia menggunakan clinical query which kategori pubmed design for clinician and the search for persistent codes reveal that the most common of cause are post nasal drip asma and acute bronchitis ini paling banyak penyebab batuk itu adalah post nasal drip kemudian asma dan juga chronic bronchitis berikutnya kemudian klinisi tersebut mencari-cari first line terapinya dan juga the patient the patient told that she had already tried the treatment that dia sudah mencoba berbagai macam treatment dan juga sudah 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 apa mendapatkan treatment yang pertama kali disarankan oleh si dokter tersebut kemudian berikutnya dokter itu membaca bahwa gastroesofagial reflux itu merupakan suatu hal yang umum tetapi gastroesofagial reflux atau GERD itu adalah kondisi yang jarang terjadi tetapi memungkinkan kejadian batuk pada pasien tersebut kejangka kejadiannya sekitar kurang dari 10% dari kasusnya tersebut yang mana pasien tersebut tidak tahu sebelumnya bahwa GERD atau GERD atau gastroesofagial reflux tersebut itu bisa menyebabkan kejadian batuk nah seperti itu nah kemudian si dokternya tersebut meresepkan penggunaan antasida tersebut pada malam hari dan juga meningkatkan bantalnya jadi kalau tidur itu tidak tidak sejajak apa posisi kepala dia tidak posisi kepala dan badan dia lebih tinggi daripada posisi lambungnya nah setelah satu minggu batuknya itu hilang pertama kalinya dalam 20 tahun terakhir jadi memang ada kemungkinan batuknya si pasien ini terjadi karena mengalami GERD seperti itu itu adalah contoh dari penggunaan EBM ya berikutnya nah ada pasien lagi datang dengan ke klinik itu dengan habis digigit anjing ya hasil gigitannya itu terlihat bersih dan clinician and patient wondered whatever is necessary to give profilaktic antibiotik nah kemudian bertanya apakah si dokternya juga bertanya dalam hati pasien ini butuh antibiotik profilaktis gak ya untuk gigitan anjingnya ini kemudian si klinisi tersebut search melihat di medline kemudian menemukan hasil meta-analisa bahwa rata-rata infeksi akibat gigitan anjing itu sekitar 40 eh sorry sekitar 40% sekitar 14% dan antibiotik health risk dan juga penggunaan antibiotik itu menurunkan resikonya tersebut dalam kata lain setiap 100 orang yang digigit anjing treatment antibiotik itu akan menyelamatkan 7 orang yang mengalami menyelamatkan 7 orang yang apa menjadi infeksi sorry maksudnya dari 100 orang yang digigit anjing berarti kalau treatment dengan antibiotik itu akan menyelamatkan atau mencegah 7 dari 14 orang tersebut itu mengalami infeksi lebih lanjut seperti itu treatment dengan rawat 14% dengan gigitan anjing tersebut itu mencegah 1 infeksi second number second number 40 is called number need jadi namanya istilah-istilah biostatistik seperti inilah yang perlu kita pelajari juga sebagai seorang farmasi karena memang kita tidak begitu apa namanya kita perlu pelajari lebih lanjut seperti itu maknanya seperti itu jadi dengan mencegah dengan merawan 14 orang itu dengan baik itu akan mencegah satu orang yang mengalami infeksi seperti itu kemudian si dokter tersebut menjelaskan hal tersebut kepada pasien along with the possible consequence of an infection jadi menjelaskan dengan persikiran yang akan dihadapi oleh pasien tersebut dan pasien mengusah untuk tidak menggunakan antibiotik on follow up and was he didn't get infected kemudian pada kontrol berikutnya dilihat oh ternyata memang tidak mengalami infeksi seperti itu jadi dari kasus yang kedua itu dilihat bahwa kalau memang gigitan anjing itu memang tidak memerlukan memerlukan apa ya memerlukan tidak memerlukan antibiotik kalau menurut kasusnya disini karena memang kemungkinannya sangat kecil sekali dia menimbulkan infeksi nah dengan seperti itu kan mesti oh ternyata kalau misalkan ternyata kita memberikan apa kalau si dokter tersebut memberikan antibiotik itu kan mesti juga mengunculkan konsekuensi konsekuensi lain karena kalau kita lihat kembali lagi ke awal bahwa EBM itu adalah klinikal memerlukan pilihan apa mengambil pilihan-pilihan dari pilihan-pilihan yang ada dan setiap pilihan itu pasti memiliki konsekuensi yang bisa diterima setiap pilihan itu pasti memiliki konsekuensi seperti itu nah in this case EBM EBM atau EBB itu sama saja EBM itu adalah evidence-based medicine sedangkan EBB itu adalah evidence-based practice help cause because empirical data was easy for patient to understand and he could perceive it in clinical decision as the culture of healthcare fitur to what consumer participation will demand the type of information jadi memang perlu dilibatkan dalam apa namanya pemilihan terapinya pasti memang perlu dilibatkan dalam pemilihan terapinya ya oke ini penggunaan EBM itu misalkan sorry penggunaan EBM itu memang bisa digunakan untuk yang pertama adalah untuk tujuan terapi pilihannya obat misalkan ada lima pilihan mana yang paling bagus berapa dosisnya berapa lama penggunaannya itu adalah penggunaan EBM pada kasus terapi kemudian diagnosis and screening diagnosis and screening itu contohnya penggunaan EBM manakah yang paling bagus antara penggunaan apa namanya termometer penggunaan tensimeter yang rupa pegas digital atau yang raksa yang paling bagus yang mana itu kan bisa digunakan EBM yang berikutnya adalah untuk menilai harm atau apa namanya menilai dari resiko yang dihadapi pasien oh kalau tadi pasien digigit anjing kalau mendapatkan terapi dari 14 pasien yang dari 100 pasien kemudian kalau dia digigit 14 kalau mendapatkan anti apa namanya antibiotik antibiotik profilaksis dia mampu menyelamatkan 7 orang dari kemungkinan kejadian infeksi seperti itu itu adalah harm atau kita juga bisa melihat orang kalau mengalami corona mengalami covid-19 ditambah dengan apa tanpa komorbid dan komorbid manakah yang paling tinggi angka mortalitasnya seperti itu itu juga bisa menilai dinilai dari kegunaan dari evidence-based medicine kemudian juga prognosis atau perkembangan perjalanan penyakit apakah orang-orang yang mengalami covid-19 misalkan mengalami covid-19 prognosisnya mana yang paling buruk apakah orang-orang yang mengalami covid-19 disertai dengan masalah pernafasan diabetes atau manakah yang paling buruk prognosisnya itu bisa juga kita nilai dengan menggunakan prinsip-prinsip dari evidence-based medicine kemudian juga menilai dari evaluasi terapi atau evaluasi pengobatan pasien kita bisa juga menggunakan EPN seperti itu ya terima kasih atas perhatiannya sampai ketemu lagi ini sampai disini dulu pertemuan kita pada pertemuan pertama evidence-based medicine sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya kalau ada pertanyaan pertanyaan silakan di apa namanya ditulis di kolom komentar atau bisa kita tulis di grup nanti akan kita jawab secepatnya ya terima kasih atas pertanyaan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih